Ada banyak hal yang membuat orang menjadi transgender atau mengubah jenis kelaminnya sendiri Karena dia merasa terjebak pada diri yang salah Adanya tekanan sosial ataupun akibat dorongan faktor ekonomi Dan kadang faktor genetik yang menyebabkan orang bingung menentukan identitas seksualnya Tapi tau gak sih guys, ternyata banyak juga cowok ganteng yang dulunya adalah wanita-wanita yang terlahir cantik Nah penasaran gak sih siapa-siapa aja? Sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa dulu untuk like, komen, dan subscribe ke channel Spiky Cat Agar kamu semakin pintar Yang pertama, Jamie Wilson Musisi country dari Florida ini terkenal dengan ketampanannya berotot dan bermata biru Tapi kalian tau gak sih guys, kalau si tampan ini merupakan pria transgender Jamie merupakan satu dari 1,4 juta orang dewasa transgender yang hidup menetap di Amerika Serikat Pada tahun 2015 lalu, Jamie membuat keputusan yang berani yaitu mengubah dirinya yang awalnya seorang wanita menjadi pria gagah dan tampan Perubahan ini membuat dia diasingkan sebagian besar dari teman dan keluarganya Setelah 2 tahun menjalani perawatan testosteron, operasi, dan kerja keras di gym Jamie yang berusia 21 tahun akhirnya menjadi sosok yang selama ini dia inginkan Yaitu seorang pria Meski kemajuannya cukup menghembohkan Orang-orang sekelilingnya banyak merisaknya karena terlalu feminin untuk menjadi seorang pria Ya alasannya kayak pria-pria yang cantik Menurut kalian gimana nih guys? Yang kedua, Aydian Ethan Dowling Ketika pertama kali mengikuti kontes pencarian lelaki fit di majalah Man Health Aydian Ethan Dowling yang berusia 27 tahun tidak pernah menyangka bahwa dia mendapatkan segitu banyaknya dukungan Alasannya, Aydian dulunya seorang perempuan yang bertransisi secara fisik menjadi seorang lelaki Dalam arti lain, dia adalah transgender Butuh 21 tahun bagi Aydian untuk memberanikan diri keluar sebagai seorang lelaki Dia terlahir sebagai seorang perempuan dan merasa sejak kecil ada tanda-tanda maskulin dalam dirinya Pada usia 13 tahun, Aydian mulai naksir seorang perempuan Sementara pada 16 tahun, Aydian menduga dan menjelaskan dirinya seorang lesbian kepada teman-teman dan keluarganya Namun di usia 21 tahun, dia makin sering berpakaian maskulin seperti seorang lelaki Pada Oktober 2009, Aydian mulai pertama kali terapi hormonnya Dia disuntik hormon testosteron di ototnya setiap minggu Perubahan itu radikal dan tubuhnya pun menjadi lelaki Dia lalu memutuskan untuk menikahi kekasihnya yang bernama Jenny Lee di tahun 2009 Di mata istrinya, transisi Aydian selama 5 tahun merupakan sebuah perjalanan panjang yang luar biasa Aydian kini memang tampak sebagai seorang lelaki yang gagah dan tampan dan juga memiliki seorang istri Menurut kalian gimana nih guys? Yang ketiga, Balian Buschbaum Balian lahir pada tahun 1980 sebagai Jovni Buschbaum yaitu seorang mantan atlet lompat tiang Jerman Dia pernah menjadi atlet perempuan kedua terbaik di Jerman dalam cabang tersebut Di tahun 2007, dia menyatakan pensiun karena mengalami cedera persisten Selain itu, dia juga menyatakan keinginannya untuk melakukan terapi pergantian jenis kelamin Pada tahun 2008, dia resmi mengganti nama dan menjalani operasi ganti kelamin menjadi seorang lelaki Masih tampak cukup mirip ya dengan perwujudan wanitanya Memang dia dulunya adalah seorang wanita yang maskulin, kini menjadi lelaki yang tampak tampan Yang keempat, Buck Angel Buck Angel adalah seorang pembuat film dewasa dan ikon sebuah komunitas LGBT Dia pernah menjadi pemenang dalam Adult Video News Award pada tahun 2007 lalu Saat ini, dia bekerja sebagai advokat, pendidik, dosen, dan penulis yang menjalankan perusahaan produksinya sendiri Menurut kalian dia menjadi cukup bapak-bapak ya kan guys Yang kelima, Lauren Cameron Lauren Rex Cameron adalah seorang fotografer Amerika dan penulis Salah satu karyanya adalah potret orang lesbian dan waria Serta dia juga mendokumentasikan transisi fisiologi dirinya sendiri dari seorang perempuan menjadi laki-laki Yang keenam, Ian Harvey Ian Harvey adalah seorang komedian stand-up yang sering menggunakan topik transseksuality ketika dia sedang beraksi Dia pernah beraksi bersama dengan Margaret Cho dan sejumlah selebriti terkenal lainnya Dia menjadi salah satu ikon komunitas budaya pop di kalangan LGBT Yang ketujuh, Thomas Beatty Thomas Beatty mendapatkan perhatian internasional karena menjadi salah satu laki-laki yang bisa hamil Dia lahir dan menjalani hidupnya sebagai seorang perempuan hingga berusia pertengahan 20 tahun Kemudian dia mulai melakukan terapi hormon laki-laki tapi tetap mempertahankan organ seks perempuan Kondisi ini membuat dia bisa hamil dan memiliki anak bersama pasangannya menggunakan donor sperma Saat ini, Beatty sudah memiliki 3 orang anak dan mulai melakukan kembali terapi hormon laki-lakinya Jadi pada saat dia sudah hamil, tubuh dan fisiknya kembali menjadi perempuan guys Tapi ketika setelah saya melahirkan dan berhenti tidak ingin melahirkan anak lagi Maka dia kembali menjadi laki-laki Cukup confused ya, sepertinya dia masih memiliki jati diri seorang perempuan Tapi tetap ingin memiliki fisik laki-laki Kedelapan, Ryan Salans Dia terlahir sebagai Kimberly Arne Salans Dan sekarang menjadi seorang advokat untuk memperjuangkan hak-hak LGBT Serta menjadi pembicara publik yang mendidik masyarakat mengenai isu-isu transgender dan perubahan sistem perawatan kesehatan Salans menjalani transformasi dari perempuan menjadi laki-laki dalam beberapa tahun dan menyelesaikannya pada tahun 2005 Dia pernah tampil di dalam acara Larry King Live Serta publikasi di berbagai majalah Awalnya memang terlihat cukup cantik ya kan guys Dan yang terakhir, Charles Bono Charles Bono terakhir sebagai Charles Titi Bono yang merupakan putri terkenal dari pasangan Sonny dan Cher Di mata publik, dia dikenal sebagai seorang lesbian pada saat dia berusia 25 tahun Sebelum akhirnya, dia menyadari bahwa dia adalah seorang transgender Charles menjalani operasi pegatian jenis kelamin selama 2 tahun dan sekarang hidup bahagia sebagai seorang laki-laki Dia pun menjadi salah satu konstentan dalam sebuah acara televisi terkenal yang berjudul Dancing with the Stars Nah guys, itu-itu tadi adalah orang-orang yang dulunya adalah seorang wanita cantik Kemudian berubah menjadi pria-pria yang tampan Menurut kalian gimana nih guys perubahan mereka? Kita doakan saja yang terbaik agar mereka tidak merasa terjebak lagi di dalam jati diri baru mereka ya Nah, sampai disini saja video Spucky Cat kali ini Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa dulu untuk like, komen, dan subscribe Agar kucing-kucing galak dan imun ini semakin rajin membuat video yang menarik untuk kalian See you next video, bye-bye Sub indo by broth3rmax